Usman bin Appan jumpa dengan Rasulullah Jatuh cinta kepada Allah Jatuh cinta kepada Rasulullah Bahkan tidak ada dalam pikirannya kecuali cinta Allah dan Rasulnya Cinta Allah dan Rasulnya Itu yang terbayang Kecintaan Allah dan Rasulnya luar biasa Dan sudah tidak ada lagi keinginan yang namanya ruqayyah Maksud saya dengan mata sudah move on banget lah gitu Kenapa? Karena sudah terobati cintanya kepada Allah dan Rasulnya Masya Allah Ayah anda bunda Kalau sudah ada sesuatu yang dicintai Ini misalnya cinta Tiba-tiba ada yang dicintai Ini terlupakan gak kira-kira? Demikian adanya Tadinya pokoknya mau beli handphone terbaru Handphone terbaru nih yang 2018 Begitu datang 2019 Sudah gak teringin lagi Langsung yang baru Pokoknya beli motor-motor-motor yang sekian tahun sekian Ternyata ada yang terbaru Yang lama langsung malas untuk memikirkan Langsung apa? Yang baru Nah ini awal cinta kepada siapa? Ruqayyah cinta Akhirnya sudah berjuang Sudah berjuang Alhamdulillah Tapi ternyata begitu datang Cintanya pada Allah dan Rasulnya Sudahlah Beliau sangat mencintai Allah dan Rasulnya Ayah anda bunda Dalam peristiwa ini Apa yang terjadi? Silahkan merapat Apa yang terjadi kepada Usman bin Affan? Masya Allah cintanya kepada Allah dan Rasulnya Mengalahkan cinta kepada apapun Seakan-akan dengan mengatakan Kalaulah bukan kewajiban mencari nafkah Padahal masih muda ini Kalaulah tidak berkewajiban untuk mencari nafkah Ataupun berusaha Rasarannya seingin nempel terus dengan Rasul Sallallahu Sallam Ingin nempel terus bersama Rasul Sallallahu Sallam Itulah Usman bin Affan Dalam keadaan seperti itu Bergejolak antar Rasulullah dengan siapa? Abu Lahab Dan Abu Lahab bilang kepada Utbah Kalimat yang sangat luar biasa Utbah anakku Pilih aku apa pilih Ruqayyah? Pilih ibumu apa pilih Ruqayyah? Kalau seandainya engkau lebih mencintai istrimu Putus denganku dan putus dengan ibumu Tapi jika engkau lebih mencintai aku Maka talak Ruqayyah Maka Utbah mengatakan Taat kepada ibu bapanya Dia bilang aku akan talak Ruqayyah Bagus biar Muhammad sakit hati Karena kalau yang namanya punten ya Kalau yang namanya ditalak Pada waktu itu itu aibnya luar biasa Pasti ada masalah Ada masalah ini ada apa nih? Perempuan sampai ditalak ada apa ini? Iya ada masalah Karena apa? Karena dilihat ini anaknya anak siapa? Anaknya anak Abu Lahab Anak pejabat tinggi Ada apa? Pokoknya intinya Abu Lahab Ingin membuat Rasulullah apa? Sedih Ibu bagaimana tahu cara mentolaknya bagaimana? Datang Siapa yang datang? Abu Lahab Sama siapa? Sama Umu Jamin Sama siapa? Sama Ruqayyah Juga sama siapa? Sama Utbah Datang Muhammad Hari ini Anakmu Ditalak sama anakku Kata Utbah Dengan mengatakan Aku mentolak Anakmu dan aku Bukan suaminya lagi Pergi Sedih gak Anda tahu Peristiwa yang terjadi Yang baru apa? Utbah Tapi mencintainya sudah karena Allah dan Rasulnya Jadi saat Usman bin Apan mengejar cintanya Ruqayyah Ruqayyah malah lepas Tapi saat Usman mengejar cinta Allah dan Rasulnya Ruqayyah datang merapat Dan itu skenario Allah Putuskan kenapa? Ini buat hambaku yang telah mencintai aku dan Rasulnya Putuskan ini datang sini Maka urusan jodoh itu jangan dipaksa-paksa Karena apa? Karena Allah yang mengatur Masya Allah Sesungguhnya yang namanya pernikahan itu Itu adalah Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Yang mana itu Allah yang ngatur semuanya Allah yang ngatur jodoh itu Jadi tidak ada istilahnya dengan mengatakan Punten-punten Kalimat jodoh ini seperti langit Dari tanda-tanda keagungan Allah Allah ciptakan langit dan bumi Allah mau mengatakan Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Diawali dengan kalimat Dari tanda-tanda keagungan Allah Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang kasih ide Tidak ada makhluk yang ikut campur tangan di sana Tidak ada makhluk yang ikut-ikutan dalam pengbuatan langit dan bumi Siapa yang melakukannya? Allah yang membuatnya Kenapa? Karena itu dikatakan Ternyata urusan jodoh Allah katakan Jadi kalau jodoh ini urusan Allah Luar biasa Allah yang mengatur Jangan dengan matan Kenapa? Ini rahasia Allah Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe